Ayat 3, KUH, Bidana dan Pasal 351, Ayat 3. Dua orang pria di Kabupaten Subang, Jawa Barat terlibat duel maut gara-gara rebutan Purel alias Pemandu Lagu. Dalam kejadian itu, satu orang meninggal dunia setelah terkena tikaman senjata tajam. Adapun duel itu terjadi antara S berusia 31 tahun dan RK berusia 44 tahun. Berdasarkan keterangan, peristiwa ini dipicu rasa cemburu pelaku S yang melihat RK sedang asik berkarauke bersama Purel Langgananya pada Sabtu 14 Oktober 2023 lalu. Antara pelaku dan korban pun sempat terlibat cekcok di tempat karaoke yang berada di Besarangdu, Kejamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang tersebut. Meski keributan ini awalnya berhasil diredam, namun pelaku tampaknya belum puas melampiaskan amarahnya. Korban yang pulang mengendarai sepeda motor kemudian ditabrak pelaku yang saat itu mengendarai mobil. Kedua pria yang berada di bawah pengaruh alkohol ini kemudian kembali terlibat duel hingga berujud penusukan. Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu didampingi kaset reskrip Ibtu Herman Saputra saat press release Senin sore kemarin mengungkapkan korban meninggal dunia dengan tiga luka tikaman di bagian dada dan perut. Saat itu pelaku sempat ketakutan lantaran melihat korban jatuh tersungkur berlumuran darah. Pelaku pun sempat hendak membawa korban ke rumah sakit. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan. Adapun kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian ini terungkap setelah istri korban melapor kepada pihak kepolisian sehari setelah kejadian. Setelah melakukan penyibikan dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya mengamankan S. Polisi juga turut mengamankan barang bukti di antara lain satu unit mobil Aila, satu unit motor vario milik korban, sebilah pisau lipat, serta pakaian yang dikenakan korban. Kini S mendekam di balik jeruji besi Polres Subang dan terancam maksimal hukuman penjara 12 tahun. Jangan lol, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.